Halo Whatsapp guys, jumpa dan bertemu lagi di channel KangDimasTV Di video kali ini, gue akan kasih kalian tips dan trik bagaimana cara menggunakan Herokimi Yaitu, simak videonya berikut ini Oke, kita disini udah masuk guys Di gamenya Oke, disini gue mau ngomong ke kalian Disini gue main ranket ya sama kawan gue Jadi jangan ada yang komen kalo misalnya Bang, lo itu mainnya sama bocah ya? Lo mainnya di warrior ya? Oke, disini gue main ranket Oke, langsung aja kita curi buff dulu yang pertama Kita akan curi buff, tapi ini minionnya dulu Di saat gue pengen menyuri buff Karena di line ini kan gue sendirian nih Jadi gue harus hati-hati dengan hero yang lain juga Karena Herokimi ini saat late game dia sakit bener bro Jadi kita saling mencuri buff aja Oke, gue udah level 2 Ya, first blood Saatnya jadi first blood gue paling benci gue Nah, kita menjebak An ally has been slain Cukup sakit juga dari ini Cooldown nya juga lumayan cepat ya guys Jadi di hero kimi Tapi yang sayangnya itu Darahnya tipis ya guys ya Karena ini adalah hero max man Jadi kita sulit untuk Buy one gitu sesama hero Jadi untuk buy one kita mainnya di light game aja guys Akhirnya kita bisa mencuri buff juga guys Karena ini house dengan buff Karena kalau misalnya kita ambil terus buffnya Kita farming terus Kita bakalan jadi hero Apa ya Misalnya kita akan menjadi Yang terkuat gitu di game ini Oke, disini gue memang sendirian ya Temen-temen gue mati di atas sana Yang bodoh semua emang Gak ada yang mau bantuin juga di bawah sini Oke, kita ambil turretnya Oke Kita ambil turret Kita akan ambil buff Kita farming-farming dulu Keenakan dari hero kimi ini adalah Ketika skill 1 dan skill 2 digabungkan Pertama skill 1 Abis itu skill 2 guys Sumpah kalian akan merasakannya sendiri Bagaimana rasanya itu Itu apa ya Membuat peluru dari kimi itu Damagenya sakit bener bros Disitu juga Ada monster ya Jadi monster itu buat memanipulasi Jadi bawa Ya gitu dah Oke disini masih Buy one sama Si cycloth Temen-temen gue bodoh semua itu Mati 5 lupa Oke Akhirnya gue dibantu dengan Laila Oke Sip lah Dan Saat gue dibantu dengan Laila Gue pengen ke Line tengah Karena line tengah ini Sudah habis Dan Bam Lumayan Mendapatkan Satu Ini yang paling saya Sangat seneng banget Saya Paling saya Enak gitu Di hero kimi ini Skill 1 ini Mantap guys Jadi jangan Kalian Ini guys Apa namanya Maksudnya Waduh Fak gue tadi yang ngomong apa ya Oke langsung aja Disini gue pake skill 3 Oke Ultinya guys Jadi Itu enak banget rasanya Guys Oke untuk buildnya Kalian pertama Sepatunya sepatunya sepatu Sepaku Tuh ini guys Sepatu untuk match Kalau gak salah Di endingnya bakalan full build Build ini akan gue kasih seluruhnya Dan itu rasanya sakit banget Itu hanya Satu peluru itu Bisa Keluang sekitaran Ya 500 lah 500 sampai 1000 Wah Hebat amat 2000an bisa Yang paling unik di hero kimi ini adalah Apa ya Ini mananya ini Biasanya dari Kanan ke kiri Habisnya Tapi dari kiri ke kanan Tapi ada di tengah-tengahnya Ada titik disini guys Jadi ini yang buat hero kimi ini unik guys Dan ada monster juga Untuk dia memanipulasinya Oke Disini gue pake api ya Menurut gue ini adalah Kayak semprotan api gitu guys Hero kimi ini enak Enak dan unik juga Mantap Tanks udah membantu Tapi Waduh ini kasihan Pergi 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 Oke Siap Gue gak bisa Ngebayangin guys Oke Gue gak bisa ngebayangin Kalo misalnya si Mia gak ada Gue bakal mati Paling Oke Gue recall dulu Oke Untuk kalian Jangan lupa untuk Like comment dan subscribe Channel ini Channel ini bakalan kasih kalian Tutorial mobile legend Dan kalian request Apa yang kalian inginkan Tutorial di mobile legend ini Hero apa yang kalian inginkan Tinggal komen aja di bawah Oke Jangan lupa untuk subscribe Jadi nantikan juga Hero kimi di original server Pada bulan oktober Gue sempet baca Pada bulan oktober Hero kimi akan keluar Bersamaan dengan hero tamus Tapi Hero tamus duluan Yang akan keluar Habis itu Hero kimi Yang akan launching Di original server Gitu guys Oke Ini Ini Ke Keboblo kan Yang hakiki Udah tau Ada hero banyak Disitu Musuhnya malah Recall Coba Oke Langsung aja Kita ke Anggil Towernya Disini Disini juga Hero kimi ini Sangat Mantap ya guys Jadi dia bisa Seperti Kayak Lesley Yang bisa Nembak jauh Tapi ya kita Nggak bisa Melihat jaraknya Tembak Tembakan Atau jangkauan Dari tembakan Yang jauh itu Dari hero kimi Tapi Ini Jangkauannya juga Jauh guys Tapi nggak bisa Dilihat Seperti hero lesley Begitu guys Oh Shit Oke Oke Parah 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 Memang Parah Kan Jauh benar Memang Ini Jangkauan Untuk Tembakannya Ini Gue rasa Ini bakalan Jadi Saingannya Dari lesley Guys Kita lihat Aja Kita tunggu Di original Sapper Kita tunggu Aja Guys Ya Saat gue Bermain Jangan lupa Untuk minum Iya 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 Guys Gitu Hero kimi Ini Kuat Guys Jadi Jangan Jangan Kalian Remehkan Gitu Walaupun Cewek 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 Bukan Si Cewek Cewek Kata Gue Cewek Tapi Kuat Kayak Leslie Yang bikin Unik Juga Disini Tembakannya Bervariasi Guys Jadi Ada Peluru Yang Kecil Seperti Laser Dan Keduanya Seperti Yang Memang Peluru Besar Kayak Sepulunya Roger Dan Ketiga Dia Mengeluarkan Obor Api Yang Menyebar Itu Luar Biasa Banget Menurut Hero Kimi Ini Thanks Mouton Yang Udah Ngeluarin Hero Kimi Karena Ini Kebutuhan Para Pro Pro MM Seperti Gua Tapi Gua Nggak Terlalu MM Banget Segu Thanks Banget Ini Buat Mouton Yang Udah Ngeluarin Hero Kimi Tapi Jangan Dinerf Lagi Udah Ngeluarin Hero Dinerf Ah Yaudah Auto Kacau Gua Nggak berani Ke arah sana Mungkin Gua Akan Jarak Jauh Karena Disitu Ada Gusion Gusion Juga Bisa Menangkap Dengan Jarak Jauh Guys Oke Disini Gua Dibantu Dengan Si Lunox Oke Lunox Gua Bantu Juga Ngedefense Sama Si Cyclops Ini Wow Tuh Ultinya Ini Enak Bener Itu Bantu Nah Aduh Aduh Bahaya Ada Ada Karina Enak Banget Ini Maka Hero Kimi Guys Kalian Bantu Beli Dan Wajib Beli Pokoknya Saat Original Server Kalau Misalnya Kalian Di Advanced Server Harus Beli Harus Ini Enak Untuk Main Di Rank Itu Sangat Sangat Worth It Gitu Guys Jadi Kalau Kalian Jago Jadi Pilot Kimi Kalian Pasti Bakalan Mitik Langsung Tuhan Enak Enak Benapa Pakai Hero Ini Jidilah Kita Langsung Aja Ke Si Ngah Hajar Karinanya What The Hell Gila One Hit Bor One Hit Mantap Top Tidak Tidak Sampai Tidak Disini Temen Temen Gue Juga Enak Enak Jadi Bisa Ajak Komprom Untuk Gimana Caranya Taktik Kita Menghancurkan Turret Turret Musuh jadi kalau kalian yang solo rank ya gue belum belum tau caranya gimana kalian bisa kemitik ya karena gue juga kemitik juga pake solo rank guys oke langsung aja kita ke kembali lagi ke permainan oke disini permainannya sangat seru guys jadi disini gue ngehajar turret jadi inceran gue ini cyclops guys jadi cyclops ini yang mau buat pusing yang ngebuat lemah para temen-temen gue kalau gue sih enggak gue hebat kok oke sini minion-nya sampahnya kita kita clear dulu oh shit aduh karina ini memang sakit guys kalau misalnya udah light game juga ini biasanya 2 hit aja udah habis oke sip mantap yang sayangnya dari ultinya ini dia gak bisa menjangkau ke ke arah yang lebih jauh jadi hanya area itu yang kalian apa yang hero ini bisa dijangkau kita bersihin dulu untuk minion-nya dan bahaya juga sih mana ada gusion dibantu sama sabar karena perpaduan yang sangat mantap oke si lunox minta kita untuk menyerang lord tapi gak gua gubris ya karena gua disini maunya kill bro oke oke kasian ini harid 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 oke gua juga nanti bakalan kasih tau cara tutorial untuk memakai hero harid ini tapi ya next video aja ya makanya jangan lupa untuk subscribe channel gua oke oke di bawah untuk di lord itu ada si lunox dengan si moskov lagi nyerang lord tapi disini ada karina yang memang ngebuntutin tapi dia gak bakal lari dari gua bakalan mati kan bakalan mati guys tenang aja oke gua rasa itu lordnya bakalan habis ya bakalan mati ini adalah hero recommended dari recommended banget lah pokoknya untuk kalian gunakan di rank apalagi kalian solo rank mantap lah pokoknya oke disini gua akan bantu harid ngajar cyclops oke iya gak mati bos mantap gak oke oke oke